Kawasan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru menjadi lokasi yang dipilih oleh Dinas Kominfo Tapin untuk memasang internet publik atau Wi-Fi. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan RTH Rantau Baru merupakan tempat yang ramai dikunjungi masyarakat setiap harinya. Selain dalam rangka untuk melaksanakan program Kominfo di tahun 2017, pemasangan internet publik ini juga dilakukan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan jaringan internet dengan mudah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berusaha di tahun 2015 ini untuk pemasangan internet publik yang pada prinsipnya penyediaan jaringan internet publik tersebut yang disingkatkan Wi-Fi yang ditempatkan di Ruang Terbuka Hijau Hirti Haram Terbaru. Hanya saja kami ucapkan terima kasih. Di mana nantinya jaringan internet publik atau yang bisa kita singkat dengan Wi-Fi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang khususnya di warga TAPIN pada umumnya, yaitu untuk memudahkan kegiatan-kegiatan berupa jaringan internet tersebut, dan juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat khususnya wilayah warga TAPIN pada umumnya. Dengan ketentuan jarak sekitar 50 meter lah, 50 meter seputaran RTH Rangka Baru lah. Simbun kami ke depan, mudah-mudahan dengan adanya pemasangan internet publik ini supaya digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang menimbulkan hal-hal yang kurang kita inginkan. Usai dipasang, masyarakat TAPIN pun bisa langsung menikmati internet publik ini secara gratis tanpa password. Dan internet publik ini pun bisa diakses kurang lebih sekitar 100 meter dari tempatnya. Kendati demikian, adanya pemasangan fasilitas ini diharapkan bisa digunakan dengan baik dan bijak oleh masyarakat, serta masyarakat juga diharapkan bisa menjaga kebersihan saat berada di lokasi tersebut. Amrullah, TAPIN TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!